Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A04e jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kebetulan disini kunci layarnya berbentuk pola namun metode kali ini bisa kita gunakan untuk semua jenis kunci layar jadi kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa ini dengan metode yang paling mudah yaitu hard reset via recovery mode karena handphone tidak bisa dimatikan dalam posisi terkunci layarnya maka kita tekan saja tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati ketika handphone mati dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone menyala di tampilan logo Samsung lalu lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke tampilan recovery mode kalau sudah di tampilan recovery mode bisa kita lepaskan tombol volume atasnya jika cara ini tidak berhasil teman-teman bisa menghubungkan handphone ke komputer atau ke charger jika menggunakan komputer teman-teman menggunakan kabel data saja langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sampai muncul tampilan pengecasan daya baterai di layarnya baru kita tekan tombol volume bawah dan tombol power lalu berpindah menekan tombol volume atas dan tombol power sampai masuk ke recovery mode seperti ini selanjutnya kita akan melakukan hard reset dengan memilih menu web data slash factory reset kita turunkan dengan tombol volume bawah kemudian untuk oknya kita tekan tombol power selanjutnya kita pilih menu reset kesetelan pabrik dengan tombol volume bawah tekan tombol power lagi untuk oknya sampai muncul tampilan proses wiping data seperti ini kalau sudah selesai kita kembali ke atas kita akan merestart handphone ini dengan memilih menu reboot system no dengan tombol power lagi kemudian handphone akan otomatis restart yang selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi metode ini resikonya adalah menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini baik itu foto video aplikasi catatan kontak semuanya terhapus tanpa terkecuali kemungkinan data-data yang pernah kita backup di akun google akan bisa kita pulihkan lagi namun dengan catatan kita ingat akun google nya atau email google nya jika kita lupa akun google atau email google nya maka data-data sudah pasti tidak bisa kita pulihkan lagi untuk data yang biasanya ter backup di akun google itu yang pertama adalah kontak kemudian yang kedua sebagian foto yang ter backup di google photo selain itu biasanya tidak bisa ter backup secara otomatis ke akun google dengan syarat yang sudah aku sebutkan tadi ingat akun google atau email google nya jika lupa akun google nya maka data-data seperti kontak ataupun google photo tidak bisa kita pulihkan lagi sekarang handphone ini sedang melakukan proses loading untuk durasi loading nya ini lumayan lama sekitar 3 sampai dengan 4 menit atau bahkan bisa lebih ya jadi kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai kalau sudah selesai nanti handphone akan masuk ke tampilan selamat datang selanjutnya akan kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu dan biasanya handphone android samsung yang mengalami kasus lupa kunci layar sudah terlogin akun google di dalamnya dan biasanya untuk melakukan setup kita harus menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet dan di tengah-tengah proses setup nya kemungkinan nanti kita akan diminta untuk memverifikasi akun google jadi bagi teman-teman harap disiapkan akun google yang sebelumnya sudah terlogi di handphone ini jangan sampai lupa baik itu email google nya ataupun kata sandinya namun bagaimana jika kita lupa akun google nya tetap tenang ya di channel Magelang Flasher selalu ada solusi kita sudah bikinkan video bagaimana cara mengatasi Samsung Galaxy A04 yang mengalami kasus lupa akun google setelah kita lakukan hard reset oke ini dia untuk proses loading nya sudah selesai tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu kemudian untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati aja kita tunggu sebentar sampai proses loading di halaman untuk tinjauan anda ini selesai dan di halaman pilih jaringan wifi muncul notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat anda ke pengaturan default pabrik sambungan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas anda seperti yang aku bilang tadi untuk melakukan setup handphone ini kita harus menghubungkan handphone ke jaringan internet karena halaman pilih jaringan wifi ini tidak bisa kita lewati untuk jaringan internetnya kita bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone terhubung ke jaringan internet baru bisa kita lanjutkan setup ke tahap berikutnya dengan memilih menu berikutnya kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai jadi loading menyiapkan ponsel ini membutuhkan waktu beberapa menit ya jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jika pada halaman pilih jaringan wifi tadi kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet artinya halaman tersebut tidak bisa kita lewati kemungkinan besar atau bisa dipastikannya bukan kemungkinan lagi jika handphone ini akan meminta verifikasi akun google silahkan teman-teman siapkan akun googlenya yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini untuk kita verifikasikan agar handphone bisa kita lanjutkan setup sampai ke tampilan menu sedikit penjelasan mengenai akun google yang harus kita verifikasikan karena banyak pengguna awam yang salah paham mengenai akun google tersebut jadi akun google yang kita butuhkan untuk melakukan setup pada handphone ini dan untuk verifikasi pada handphone ini adalah akun google yang pernah tersingkron dan terlogin di handphone ini sebelum handphone kita hat-reset jadi email google yang terlogin di playstore sebelum handphone kita reset melalui recovery mode tadi bukan akun google baru ya tetapi akun google yang sudah terlogin di handphone ini sebelumnya oke sekarang muncul tampilan verifikasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya disini kita bisa memilih menu gunakan akun google saya ketika kita pilih menu ini kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun google nah pada halaman ini kita loginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini silahkan ketikkan email akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini kemudian ketikkan kata sandinya kemudian pilih menu selanjutnya sampai email tersebut terlogin dan kita lanjutkan sampai ke tampilan menu untuk proses setupnya bagaimana jika akun google nya lupa jadi kemarin kita sudah membuatkan tutorial cara bypass akun google pada Samsung Galaxy A04e ini tentu saja di channel Magelang Flasher silahkan teman-teman cari atau langsung klik aja link tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati